Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan mencoba membuat video tutorial simulasi berdasarkan jurnal eksperimen yang telah saya ambil sebelum melakukan simulasi kita harus mengatur timeline atau susunan simulasi nya yang pertama adalah geometri mesh dan cfx pertama-tama kita mengatur alurnya lalu klik dua kali pada geometri telah terbuka melakukan import model yang telah dibuat sebelumnya sebelumnya model dibuat menggunakan aplikasi katia v5r21 lalu kita import ke geometri space crane model yang dibuat ada tiga yaitu mobil dengan variasi leading edge 7mm 22mm dengan 14,5mm bagi contoh kita ambil yang 7mm perbaiki posisinya lalu melakukan repair pada extra edge yang muncul klik yang merah atau bisa langsung klik centang disini tadi setelah itu cek split edge dan duplikat setelah tidak ada masalah melakukan pembuatan end closer hilangkan centang pada simetrik dimensi lalu atur ukuran end closer atau batasnya atas belakang depan samping samping dan bawah bawah kita buat dekat atau jaraknya pendek sebagai perumpamaan mobil yang berada di atas panah setelah end closernya jadi kita berikan nama pada bagian-bagiannya tangan bagian depan dan belakang dan mobilnya setelah itu memblok semua komponen mobil lalu surprise for physics setelah dilakukan semua langsung close dan lanjut ke proses meshing dengan klik dua kali bagian mesh selamat menikmati proses meshing dilakukan dengan menekan tombol generate pada tab mesh yang ada tunggu hingga selesai lalu ketika tampilan sudah seperti ini tandanya sudah selesai langsung close dan klik kanan pada bagian setup lalu update upstream komponen hingga logo pada mesh berubah menjadi centang seperti geometri setelah selesai klik dua kali bagian setup lalu lalu kebaiki posisi mendefinisikan batas-batas berdasarkan nama yang telah ada seperti inlet masukkan kecepatan masukkan kecepatan lalu output masukkan relative pressure dindingnya dindingnya kita atur sebagai free sleep kita oke lalu mobil mobil di atur sebagai wall kita ambil semua yang bagian mobil dan pastikan jangan ada bagian lain selain mobil yang bergaris hijau mau slip wall oke lalu kita close masuk ke solution klik dua kali untuk menjalankan simulasi klik hostnya dan start run tunggu hingga selesai ketika selesai klik ok close lalu kita masuk ke bagian result klik dua kali di bagian result kita akan lihat hasil dari simulasi yang pertama contour kita atur kita atur lokasinya ke mobil lalu kita lihat pressure yang ada dan begini kita bisa melihat pressure atau tekanan yang diterima mobil yang paling besar di bagian depan lalu kita bisa menunjukkan plane zx zx variable ini juga kita bisa melihat pressure di sekitar bagian mobil kalau kontur kan di bagian body mobil ini tapi ini di sekitarnya yang ya di bagian depan terus kita bisa melihat kita bisa melihat streamline nya dengan streamline dan line 1 untuk ke 50 dan apply atau bisa lebih banyak 100 kita bisa melihat kliran udara yang melalui mobil untuk melihat hasil atau besar gaya yang sekitarnya kita bisa masuk ke function calculator force mobil kalau kita direction nya global pada sumbu x berarti yang kita lihat adalah drag nya selesai ini dan kalau kita ubah ke sumbu z sesuai yang ada itu adalah lift nya sekian dan terima kasih